Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Oke anak-anak Sekarang saatnya kita mau berdoa Siapkan hati dan pikiran kita Untuk datang kepadanya Dengan mendengarkan firman Tuhan yuk Memsara ajak anak-anak semuanya Untuk mengambil sikap doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur Kepadamu ya Bapak Tidak lupa terus menerus kami mengucap syukur Akan kasih karunia Tuhan Ya Bapak pada pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Penuh sukacita untuk mendengarkan firmanmu Engkau berkati setiap kami Tuhan Agar kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Ajarkan kami untuk kami boleh Mendengarkan firmanmu dengan baik-baik Sehingga kami boleh melakukannya nanti Dalam kehidupan kami Berkati kami ya Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah anak-anak Nih Memsara punya gambar Kira-kira ini gambar apa ya Anak-anak boleh tebak ya Ini gambar apa ya Iya Ini adalah gambar orang sedang Sedang berdoa Mereka sedang berlutut dan berdoa kepada Tuhan Iya mereka sedang berdoa kepada Tuhan Anak-anak meskipun kita dengarkan firman Tuhannya dari rumah Anak-anak jangan lupa ya Untuk tetap selalu berdoa Nah anak-anak berdoa merupakan Sikap berbicara kepada Tuhan Dimana kita dapat berbicara apapun itu kepada Tuhan Kita mau bercerita tentang yang sedih Yang senang Mengucap syukur sama Tuhan Kita juga boleh berbicara kepada Tuhan Ketika hatimu gelisah Ketika hatimu takut Atau ketika hatimu sedang senang Anak-anak boleh datang kepada Tuhan Berbicara kepada Tuhan Untuk menyampaikan apapun itu isi hati kalian kepada Tuhan Tuhan pasti akan mendengarkan Memang Tuhan tidak bilang Iya aku akan mendengarkan doamu Langsung Tuhan jawab Tidak tapi yakin dan percaya Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh Dengan iman yang percaya Tuhan akan mendengarkan doa Doa kita Nah anak-anak Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja Tuhan juga pernah melakukan hal-hal yang istimewa Ketika Tuhan datang ke dunia Sebagai manusia Tuhan juga pernah melakukan hal-hal yang ajaib Yang istimewa Yaitu salah satunya Tuhan pernah menyembuhkan Orang yang lumpuh Tuhan juga pernah menyembuhkan orang yang Buta Buta itu tidak dapat melihat Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang sakit Banyak hal-hal ajaib yang pernah Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini Oh iya Tuhan Yesus juga pernah Tidak hanya menyembuhkan Tapi Tuhan Yesus juga pernah Mau datang ke rumah orang yang berdosa Tuhan mau datang ke rumahnya Siapa? Zakeus Orang yang pendek Badannya Tuhan mau datang ke rumah orang berdosa Nah Tuhan Yesus aja mau datang ke rumah orang berdosa Apalagi kepada kita Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Tuhan akan mampir Meskipun tidak langsung datang Tok-tok-tok Tuhan Yesus datang Tidak Tuhan bisa mungkin datang melalui mimpi Ataupun melalui orang-orang di sekitar kita Ketika kita melakukan hal-hal yang jahat Ataupun hal-hal yang tidak Tuhan suka Mungkin ada teman kita Atau papa mama yang boleh mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal itu Nah mungkin saja ada Tuhan Yesus di dalam diri mereka yang sudah mengingatkan Mengingatkan kita Tuhan juga menepus dosa manusia Tuhan melakukan penyelamatan dengan Apa? Saliban di atas kayu salib Tuhan Yesus rela mati bagi kita semua Anak-anak Tuhan yang berdosa Agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Ayat kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 10 Yang sangat ajakan anak-anak dengarkan ya Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Nah semuanya bertekuk lutut untuk menyembah Tuhan Siapapun itu semua ciptaan Tuhan wajib untuk menyembah Tuhan Nah anak-anak hari ini kita mau belajar bahwa kita semua adalah anak-anak raja Anak-anak Tuhan yang sangat istimewa Maka dari itu dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan Kita harus melakukan perintah Tuhan Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam dunia ini Kepada setiap orang Kepada siapa saja Tebarkan kebaikanmu kepada setiap orang Tidak pilih-pilih orang Oke anak-anak Anak-anak kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Hari ini kami boleh mendapatkan berkat rohani Melalui mendengar firmanmu Berkati setiap kami Tuhan Sehingga kami boleh bertekuk lutut Untuk terus menyembah engkau Dan kami selalu yakin dan percaya Bahwa kami adalah anak-anak raja Anak-anak Tuhan yang istimewa Anak-anak Tuhan yang penuh berkat Terima kasih Tuhan Kami mau melanjutkan aktivitas kami hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Oke anak-anak Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa